Han, ada ya... Gia selalu nangis tiap tulis cerita tentang Megawati di Red Spark. Giovanni Milana alias Gia mengaku selalu ingin menangis saat coba mengungkapkan rasa bahagia bisa bertemu Megawati Hangestri Pertiwi di Red Spark. Gia saat ini tengah menjalani liburan di Italia setelah perjalanan Red Spark di Liga Voli Korea berakhir. Di tengah masa libur, Gia masih berusaha mengingat momen-momen manis bersama Megawati. Hal itulah yang coba ia tuangkan lewat unggahan dalam akun Instagram miliknya. Menariknya, Gia mengaku selalu butuh waktu karena rasa harus selalu menyelimuti dirinya. Mega tersayang, saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri untuk sedikit memberi jeda dan menunggu sebelum menulis ini karena tiap kali saya memulai, saya hanya mulai menangis. Namun baiklah, ini dia, ucap Gia mengawali unggahan yang ia tulis tentang Megawati. Dalam unggahan tersebut, Gia menceritakan kesamaan antara dirinya dengan Megawati yang sama-sama baru datang ke Liga Voli Korea musim ini. Kami datang ke kompetisi ini dengan keadaan seperti bayi. Kultur bola voli tempat kami sebelumnya bermain sangat santai, lambat, dan terbilang ramah. Namun saya kemudian tidak akan bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk menggambarkan bola voli di Viliq. Seiring kami mulai berlatih, saya tahu bahwa saya harus banyak berlatih dan berkembang, baik mental maupun fisik, tutur Gia. Gia lalu memberikan pujian pada Megawati yang bisa punya mental tangguh menghadapi situasi dan suasana baru di Liga Voli Korea. Saya sangat tertekan setiap hari dan sering memikirkan segalanya secara berlebihan dan meragukan diri saya sendiri untuk bisa bertahan menjalani musim. Namun dirimu, kamu selalu bisa tersenyum dan tertawa di setiap situasi. Kamu juga merasa lelah seperti saya dan kita sering berbagi perasaan kita bersama-sama. Namun kami selalu bisa bersikap tenang dan melihatnya sebagai hal yang harus dijalani satu per satu, ungkap Gia. Gia dan Megawati merupakan duet pencetak poin Red Spark musim ini. Megawati jadi pencetak poin terbanyak sedangkan Gia ada di urutan kedua. Keduanya mampu tampil baik, terutama setelah memasuki 2024, sehingga mampu membawa Red Spark lolos ke babak playoff. Sayangnya, Red Spark kalah 1-2 dari Pink Speeders dalam perebutan tiket menuju babak final. Siapa sangka pefoli asal Amerika Latin ini ungkap hal jujur soal Megawati Hangestri, bahkan atlet foli cantik asal Jember itu sempat dianggap meresahkan karena sosok Megawati Hangestri Pertiwi semakin mendapatkan perhatian dari pecinta foli Korea Selatan, terutama usai berhasil menampilkan performa terbaiknya bersama Red Spark. Atlet foli asal Jember itu juga bahkan beberapa kali sempat melontarkan smash petir hingga mengenai pemain lawan. Megawati Hangestri berhasil membawa Red Spark mengalahkan IB ke Altos dengan skor telak 3-0 pada Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024 lalu. Sebelumnya atlet foli cantik asal Indonesia itu juga berhasil mengantarkan Red Spark mencatatkan kemenangan 3 kali secara beruntun, X-High Pass 1-3, GS Caltex 3-0, Eye Papers 3-1. Bahkan spike petir Megatron itu juga semakin membuat resah para pemain di Liga Foli Korea Selatan. Megawati Hangestri hampir selalu bisa terlihat tenang namun menyimpan pukulan-pukulan mematikan di atas lapangan. Sebagai salah satu atlet foli asal Indonesia yang bermain di luar negeri, Mega memiliki talenta luar biasa hingga bisa membuat publik Korea kagum. Sri Kandi Foli Timnas Indonesia yang saat ini berusia 24 tahun itu tak henti-hentinya mencuri perhatian pecinta bola foli di Korea Selatan. Teknik permainan yang mengesankan sekaligus power spike yang mematikan dari Megawati beberapa kali sempat memakan korban karena menjadi headshot bagi pemain lawan. Bahkan beberapa pemain bintang Korea pernah merasakan betapa mengerikannya spike petir dari Megatron, Kim Da-in, Lee Da-hyun, dan Soo Jin-han. Saat ini Megawati Hangestri telah mencatatkan total 504 poin atau berada di peringkat ke-7 klasemen top score Liga Foli Korea Selatan. Pemain asal Kuba itu kini telah mengantongi total 701 poin dan masih kokoh sebagai pemuncak top score Liga Foli Korea Selatan. Sementara itu melihat apa yang ditunjukkan Megawati Hangestri bersama Red Spark sejauh ini sampai mendapatkan pujian dari salah satu pemain asing asal Puerto Rico. Brittany Abercrombie mengungkapkan jika kedatangan banyak pemain asing baru ke Liga Korea Selatan membuat tingkat persaingan di kompetisi tersebut semakin ketat. Banyak pendatang baru di Foli Korea musim ini kebanyakan berasal dari Amerika dan juga ada Eropa tapi saya cukup terkejut karena ada pemain yang berasal dari Thailand, ucap Brittany Abercrombie. Selain itu Pevoli kelahiran tanggal 28 Desember tahun 1995 tersebut menilai jika penampilan musim pertama Megawati Hangestri di Liga Korea sangat baik.